Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu Selamat datang, kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu tamu udangan terhormat yang telah hadir pada pagi hari ini Pertama-tama kami ingin menyampa Bapak dan Ibu tamu udangan terhormat yang telah hadir dan bergabung bersama kami Yang terhormat, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagaan Kerjaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Anwar Sarusi, PhD Selamat datang Bapak Kepala Pusat Pasar Kerja, Kementerian Ketenagaan Kerjaan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf ST, MSI Rektor Universitas Pancasila, yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Ibu Profesor Dr. Sriwidiastuti Yang kami hormati para narasumber dari Apindo, Bapak Dr. Dasep Suryanto, ATMM Kemalam Program Magang dan Studi, Independen Bersertifikat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekaligus praktisi pusat karir perguruan tinggi, Bapak Tutus Haryo Kusumo Statistisi Ahli Media, Koordinator Fungsi Statistik Ketenagaan Kerjaan, Badan Pusat Statistik, Ibu Maria Teti Nuriyati Direktur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Turo Selleritz Wongkaren, THP Kepala Lembaga PPK NKM Universitas Pancasila, Ibu Insinyur Pendiana Indriati, MM Serta seluruh kemudangan yang kami hormati, baik yang hadir secara daring maupun blurik Selamat pagi dan selamat datang dalam acara konsolidasi informasi demand Kementerian Ketenagaan Kerjaan Republik Indonesia Dengan mengangkat tema penguatan informasi pasar kerjaan, dengan merangkul tantangan dan kolaborasi masa depan untuk ketahanan nasional SDM Boleh kita berikan tepuk tangan sekalian yang pria pagi hari ini Terima kasih, senang sekali saya Fania Marta Dinata dapat hadir sebagai pemandu acara dan bertemu dengan Bapak dan Ibu hadirin sekalian Hadirin yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa dinamika perubahan situasi yang juga didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Telah mempercepat perubahan di berbagai sektor kehidupan Percepatan perubahan ini tentu bukan hanya berupa peluang saja Akan tetapi berupa juga tantangan bagi negara-negara dunia Termasuk bidang ketanaga kerjaan di Indonesia Kegiatan konsolidasi informasi DIMEN kali ini bermaksud untuk memperkuat dan mengembangkan link dengan berbagai sumber penyedia informasi DIMEN Sebagai bagian dari kolaborasi dan pembeliran koordinasi antara pusat pasar kerja dengan koordinasi jejari Salah satunya dengan Universitas Pancasila sebagai anggota forum komunikasi perguruan tinggi untuk ketenagaan kerjaan Acara hari ini tentunya dirangkaikan dengan sesi panel dengan para narasumber yang pastinya ahli di bidangnya masing-masing Yang tentunya Anda menyampaikan pamparan yang sangat menarik dan pastinya tidak ingin Anda lewatkan Terima kasih telah menonton!